Intro Gak merasa salah, usai isu perselingkuhan merebak, Arya Saloka justru ungkap pembelaan, perselingkuhan itu ada. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Arya Saloka belakangan ini kembali menuai sorotan, usai isu keretakan rumah tangganya mencuat. Hal tersebut seiring dengan hilangnya potret kebersamaan pemeran Aldebaran itu dengan sang istri, putri aneh dalam Instagram pribadinya. Bahkan Arya Saloka dikabarkan kembali dekat dengan lawan mainnya, Amanda Manopo, usai keduanya disatukan kembali dalam sebuah acara penghargaan di TV. Mengenai kedekatannya dengan mantan Billy Saputra itu, diakui Arya Saloka, dirinya memang membangun chemistry dengan Amanda Manopo di belakang layar. Justru, malah sebenarnya gini, gue itu justru suka bangun chemistry di behind the scenes, ungkap Arya Saloka, dikutip dari Hobbs.id, Jumat, 12 Agustus tahun 2022. Sebagai aktor, dirinya merasa perlu membangun kedekatan dengan lawan mainnya. Karena gini, kalau kita kan perlu menjaga gitu ya, apalagi proses syuting masih panjang gitu ya, mungkin film atau apa, itu sangat perlu, akuinya. Ia pun turut menyinggung soal kedekatannya dengan lawan main, meski proses syuting telah selesai. Yang salah, adalah ketika selesai syuting produksi, tombol on-nya masih lu aktifin, ungkap Arya Saloka. Ayah satu anak itu pun memiliki pandangan sendiri, soal seseorang yang berhak memiliki rasa suka terhadap sosok lain, meski telah memiliki pasangan. Orang yang sudah punya istri, atau istri yang udah punya suami, berhak dia suka sama siapapun. Contoh, misalkan bini gue, dia suka sama salah satu. Ini udah dibilang bukan lagi ngefans ya, terkadang fans dan kata menyukai itu tipis, jelasnya. Tanya itu, Arya Saloka juga turut menyinggung, soal kasus perselingkuhan yang kerap terjadi. Ia pun seolah tak merasa salah dari adanya perselingkuhan. Tapi, kalau menurut gue, perselingkuhan itu ada, lu gak masalah lu punya rasa, yang salah lu melanjutkan perasaan lu dengan perbuatan, ungkasnya. Sah, Arya Saloka kembali ke ikatan cinta dan Amanda Manopo. Ya Allah, ini jawaban selama ini. Kamu balik, mas. Sebelumnya, muncul kabar bahwa Amanda Manopo dan Arya Saloka kembali dalam satu frame di Hood RCTI. Salah satu akun fanbase Andin Aldebaran memposting sebuah foto Amanda Manopo sedang reading. Aladdin Watch, Amanda, sepertinya lagi reading untuk Hood RCTI. Semoga lancar semuanya, dan berharap ada kejutan-kejutan istimewa yang membahagiakan. Postingan tersebut langsung banjir komentar, kebanyakan berdoa, Andin Aldebaran satu frame lagi. Amanda akan dipasangkan sama Arya lagi. Karena cerita ikatan cinta ini, ikatan cinta Andin dan Al, kata netizen. Semoga ada kejutan Arya satu frame sama Amanda di Hood RCTI. Amin, kata netizen lainnya. Dan akhirnya, Arya Saloka belum lama ini, mengunggah momon pertemuan, casting direktur MNCTV Bakti Tama di Instastory-nya. Menjadi sorotan para penggemar setia ikatan cinta, khususnya para penggemar Aldebaran yang masih menunggu karakter idolanya kembali ke ikatan cinta. aktor Aldebaran ini diketahui terlihat bertemu dengan sutradara dan produser film Ruben Andrian dan Emil Bias. Dalam unggahan Instastory-nya, Ed Arya Saloka, menampilkan Arya Saloka mengenakan kemeja flannel dan kaos hitam di dalamnya. Juga Arya Saloka terlihat dengan topi di kepalanya. Saat itu, Arya Saloka menuliskan kata Bismillah, seolah memulai aktivitas baru. Bismillah, tulis Arya Saloka dikutip dari Instastory, Jumat, 12 Agustus tahun 2022. Tak hanya itu, Arya Saloka juga menunjukkan beberapa stiker di postingan tersebut. Itu merupakan tanda-tanda bahwa Aldebaran akan kembali ke ikatan cinta. Amanda Manopo dituding saling kode dengan Arya Saloka. Netizen sentil putri aneh. Publik sempat dikejutkan dengan unggahan terbaru Amanda Manopo dan Arya Saloka dalam akun Instagram-nya masing-masing. Dalam akun story Instagram-nya, Amanda Manopo mengunggah foto sepasang kekasih yang tengah memandang Aurora di kawasan pegunungan. Sementara itu, Arya Saloka mengunggah video blank dengan menyertakan lagu payung teduh bertajuk Mari Bercerita. Kedua story Instagram story Amanda Manopo dan Arya Saloka ini diunggah ulang oleh akun TikTok atleayo24 dengan mendapat atensi 200 ribu lebih jumlah tayang. Maksudnya apa sih ini kok gini? Ujar akun TikTok atleayo24 dikutip pada Kamis 4 Agustus tahun 2022. Perihal itu, sejumlah netizen ramai menduga Amanda Manopo dan Arya Saloka saling memberikan kode. Selain itu, beberapa netizen mengaitkan foto putri aneh yang dihapus sebagian oleh Arya Saloka dalam akun Instagram-nya. Maksudnya kangen tulis seorang netizen pada ngasih kode kali ya, ujar netizen lain. Pentesan foto putri aneh dihapusin ya, ucap netizen yang lainnya. Sebagai informasi, Arya Saloka jarang berinteraksi kembali dengan Amanda Manopo selepas cabut dari serial sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka baru bertemu lagi dengan Amanda Manopo kalah menghadiri acara penghargaan Drama Series Award 2022 pada Rabu 27 Juli tahun 2022 lalu. Dalam acara tersebut, Arya Saloka dan Amanda Manopo menyabet gelar pasangan drama series terfavorit lewat adu perannya di serial sinetron Ikatan Cinta. Unggahan sehari nila bikin geger warganet. Ada Arya Saloka, Vicky Alman, Isyarat Aldebaran balik ke Ikatan Cinta. Unggahan sehari nila baru-baru ini geger dan disoroti banyak fans Ikatan Cinta di media sosial Instagram. Tentaraan, dalam unggahan pemeran Mama Rosa dalam sinetron Ikatan Cinta itu, tampak bersama kedua anak fiktifnya. Tampak jelas, Arya Saloka dan Vicky Alman tengah menemani sehari nila dalam unggahan tersebut. Sontak, unggahan sehari nila ini menjadi buah bibir di kalangan emak-emak penggemar setia Ikatan Cinta. Dalam unggahan instastory ad sari nila 16, pemeran Mama Rosa tampak membagikan potret momen kebersamaannya bersama Arya Saloka dan Vicky Alman. Sari nila juga menuliskan kata-kata dalam instastory-nya, menggunakan bahasa Inggris. You ask a mom? tulis sari nila di akun Instagramnya, yang diunggah pada Rabu, 10 Agustus tahun 2022, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira begini artinya, Anda sebagai seorang ibu. Di akhir kalimat tersebut, Sari nila membubukan emoji hati di akhir kalimat tersebut. Sari nila dan Arya Saloka tampak mengenakan pakaian berwarna coklat.